Intro Selepas pembagian rapor yang dilakukan Kamis 31 Mei 2018, libur panjang merupakan hari yang paling dinantikan setiap murid setelah kurang lebih seminggu menghadapi ulangan semester kenaikan kelas. Libur sekolah tahun ini sekaligus berbarengan dengan tanggal merah dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, 1439 Hijriah. Yang dampaknya, libur yang diterima murid sekolah dapat lebih lama dari biasanya, yaitu hingga satu bulan lebih, tepatnya dari 1 Juni hingga 11 Juli. Libur yang sangat panjang ini diharapkan pihak sekolah agar orang tua murid tetap memberikan pembelajaran pada anak-anaknya yang naik kelas sehingga persiapan pembelajaran yang dilaksanakan tersebut bisa berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan beberapa perwakilan kepala sekolah, salah satunya kepala sekolah SD Negeri 7 Tanju Kedep, Ngaspin. Selain itu, Ngaspin juga berpesan agar para orang tua jangan terlalu keasikan dengan libur panjang kali ini. Pasalnya, masih ada kewajiban terhadap anak yang tetap harus dilaksanakan. Kami akan menerima siswa baru mulai tanggal 29 Juni sampai tanggal 6 Juli dan tak terulang itu mulai tanggal 9 Juli sampai tanggal 11 hingga tahun ajaran baru tanggal 12 selanjutnya. Nah, harapan kami yang terakhir itu sampaikan kepada orang tua laupun wali murid sehingga dapat mempersiapkan anaknya untuk mendaftarkan ke sekolah yang akan ditulis seperti TK, SD, dan SMP sehingga waktunya itu bersamaan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau, Basri Sahrin melalui Sekretaris Didi Rahmadi mengatakan untuk penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2018-2019 mulai berlangsung pada 29 Juni mendatang sehingga dirinya berpesan kepada wali murid jangan terlena dengan hari libur panjang tersebut sehingga anak didik yang usianya sudah sepantasnya masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya tidak terlambat dalam melakukan pendaftaran. Jangan terbentuk kepada orang tua, kami ingatkan jangan tetap terlena karena libur panjang demikian juga pada guru-guru kami juga selain libur panjang juga menyiapkan persiapan penerimaan siswa baru tahun ajaran 2018-2019 Ya harapan kita tentunya semua anak-anak kita yang usia sekolah pada tahun ini kita harapkan semuanya dapat masuk sekolah karena tidak ada lagi sekolah yang berbayar di pemerintah daerah semuanya sekolahnya gratis ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Lutobus Kinanda, Benyus TV, Lua Porta Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.